Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Tom N2 Di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang warna lemari pakaian ya Momi Bunda Pali Bulik Pak Dembok D Saat ini saya berada di toko mebel bintang baru furniture Yang ada di kota Sragen tentunya Jadi tentang warna lemari pakaian itu tentunya umumnya itu warnanya putih, coklat dan juga abu-abu Momi Bunda Nah disini apakah Momi Bunda itu memilih warna putih atau juga warna coklat itu tentunya disesuaikan dengan selera juga ya Momi Bunda Nah kira-kira Momi Bunda itu pilih warna putih atau warna coklat Nah disini kebetulan ada dua warna ya yaitu warna putih dan warna coklat Nah kita lihat ya Momi Bunda ya Nah disini lemari tiga pintu ya dan ini juga sama ya Nah untuk cerminnya itu juga sama kemudian juga ada lacinya dan juga kita lihat eksterior untuk warna putih ini seperti ini ya Momi Bunda Nah ini putihnya itu putih glossy Momi Bunda Jadi buat kalian yang takut kotor itu sebenarnya ini bisa mudah sekali untuk dibersihkan karena glossy white glossy ini putih glossy Jadi ini kayak licin gitu ya untuk lapisan putihnya bisa dilihat seperti ini ya Momi Bunda Nah ini licin seperti ini jadi kalau misalnya kotor itu mudah dibersihkan menggunakan tisu atau menggunakan kanibu tapi jangan terlalu basah-basah ya untuk kanibunya Nah ini putihnya itu sebenarnya ada kayak marble gitu kayak gambar awan gitu ya Sehingga tidak putih polos ya untuk lapisan luar ini Nah ini terbuat dari bahan particle bird ya Nah seperti ini cantik ya kalau particle bird itu biasanya rapi Momi Bunda lebih rapi Nah kemudian yang coklat warnanya itu warna coklat dan ini ada motif kayunya sehingga tampilannya itu terkesan natural ya Momi Bunda lebih kalem Nah seperti ini jadi tentunya ini tidak mudah kotor ya untuk warna coklat dipadukan dengan warna hitam seperti ini Nah buat Momi Bunda yang suka warna kalem tentunya ini cocok sekali ya untuk menjadi pilihan buat Momi Bunda menyimpan baju Nah dalamnya juga sama warna coklat tapi juga bersih ya disini ada gantungannya sampai bawah seperti ini untuk warna yang coklat ini Momi Bunda Nah kita lihat yang pintu tengah seperti ini ya ada rak-raknya untuk yang tengah dan juga yang atas dan samping kiri itu ada gantungannya Nah warnanya coklat jadi lebih gelap kalau misalnya menyimpan baju ya terkesan lebih gelap Tapi kalau suka warna-warna gelap tentunya ini cocok ya buat Momi Bunda Tapi kalau suka warna yang cerah tentunya warna putih seperti ini bisa menjadi pilihan juga Momi Bunda Ini dalamnya warnanya putih bersih seperti ini Momi Bunda Kalau menyimpan sesuatu itu dari jauh itu sudah kelihatan ya Misalnya menyimpan baju warna hijau, warna babu, warna kuning Dari jauh itu sudah bisa milih ya untuk bajunya Nah ini dalamnya juga putihnya itu putih marble ya Momi Bunda Jadi ada kayak awan-awan marble gitu nggak putih polos gitu Dan juga sudah ada lacinya sama seperti yang lemari yang warna coklat tadi Nah ini ya mantep banget ya Nah tentunya apakah warna putih atau warna coklat itu tergantung selera Momi Bunda, Palik Bulik, Pak Dembokde, Bosku semuanya yang ada di rumah Nah seperti ini ya kalau kita bandingkan kita lihat secara lebih jauh gitu Untuk rak-raknya dalamnya itu bisa jelas seperti ini Momi Bunda Nah ini lemari minimalis yang tentunya bisa menjadi referensi ya buat Momi Bunda Ketika misalnya ingin memilih warna lemari baju lah Kok bingung gitu kan sebelum ke toko tentunya bisa lihat video ini Dan apabila video ini bermanfaat kalian bisa subscribe channel ini Dan jumpa lagi di video saya selanjutnya